KPPN Pacitan selasa siang menggelar rapat koordinasi percepatan penyaluran dana alokasi khusus fisik DAK Fisik, cadangan DAK Fisik, dan dana desa tahun anggaran 2020. Rapat tatap muka ini dihadiri organisasi perangkat daerah pengelola DAK Fisik. Ini kenapa sih Bapak Ibu yang harus berlaku nanti ini harus berlaku ke sini gitu ya. Bertempat di gedung Aula Kantor Pengelolaan Perbendaharaan Negara Pacitan, rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari BPKAD serta OPD, Organisasi Perangkat Daerah, Pengelolaan DAK Fisik, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Pacitan. Rapat ini membahas progres pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam penyaluran DAK Fisik sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Garing PMK.07 Garing 2020 tentang penggunaan transfer daerah dan dana desa tahun anggaran 2020. Anasari Yasi, Kepala KPPN Pacitan, dalam sambutannya mengatakan, peraturan tersebut untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga persyaratan dan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan dana desa tahun anggaran 2020 mengalami perubahan. Dalam hal ini cadangan DAK Fisik merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat yang tidak hanya diharapkan terserap seluruhnya, namun juga terserap dengan cepat. Salah satu permasalahannya yang dihadapi sejumlah OPD adalah proses lelang di unit lelang pengadaan Kabupaten Pacitan. Saat ini progres penyaluran DAK tinggal menyisakan satu bidang, sedangkan penyaluran cadangan DAK Fisik baru tersalur di bidang kelautan dan perikanan. Kalau DAK yang biasa itu memang untuk kesehatan, kalau cadangan DAK maupun dana desa itu karena merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Sehingga ini harus menjadi prioritas dan menjadi perhatian supaya selain juga bisa dipercepat, itu juga dapat dipenuhi persyaratan-persyaratannya sehingga yang dialokasikan di Kabupaten Pacitan itu bisa tersalur semua. Itu tadi ya, jangan sampai OPD itu tidak kurang mempersiapkan sehingga persyaratan misalnya pelelangan bisa dilakukan tapi terlambat. Karena ini untuk DAK itu pada tanggal 31 Agustus ini harus sudah masuk persyaratannya, sedangkan untuk cadangan itu sampai dengan 30 September. Ini semuanya sudah direlaksasi dari sebelumnya paling lambat 31 Juli. Nah itulah hal yang mungkin agak disayangkan karena begitu didispersasi, direlaksasi menjadi tanggal Agustus dan juga menjadi September, tapi prosesnya malah dijadwal ulangkan, diundurkan gitu ya. Dengan diadakannya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh OPD juga melaporkan progres pemenuhan persyaratan penyaluran cadangan DAK Fisik. Persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap 1 sudah harus disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 31 Agustus 2020, sehingga dapat segera digunakan untuk membiayai kegiatan cadangan DAK Fisik yang telah direncanakan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Trinoto melaporkan.